Bersama SD Channel, mari kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar kabar idola kita, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar berikut ini. Begini tanggapan kedua orang tua Lesti Kejora, yaitu Endang Mulyana dan Sukartini terkait penampilan baru Rizky Bilar. Dikenal sebagai orang tua yang sangat akrab dengan anak-anaknya, Endang Mulyana dan Sukartini pun turut menyoroti penampilan gaya rambut anak menantunya. Mengetahui penampilan gaya rambut baru Rizky Bilar. Endang Mulyana secara terang-terangan mengaku tidak mempersoalkan hal itu. Selama apapun yang dilakukan dan menjadi keputusan Lesti dan Rizky Bilar tersebut sudah hasil kesepakatan bersama, dirinya mengaku tidak merasa keberatan. Hal itu disampaikan Endang Mulyana saat dirinya ditemui oleh awak media beberapa waktu yang lalu di daerah tendean Jakarta Selatan, dikutip dari berita artis update, tanggal 26 Mei tahun 2022. Itu urusan mereka berdua ya? Ayah tidak pernah mempersoalkan hal itu selama sudah menjadi kesepakatan berdua, ujarnya menjelaskan. Ayah ikut saja keputusan mereka berdua, yang penting mereka berdua itu senang dengan apa yang dilakukan, imbuhnya. Endang juga menyampaikan, bahwa dengan penampilan anak menantunya seperti itu. Pasti tidak semua orang di luaran sana merasa senang dan suka melihatnya. Mengetahui hal itu, Endang Mulyana meminta Rizky Bilar dan Lesti Kejora untuk tetap bersabar dan mengabaikan semua itu. Ayah berharap, agar mereka berdua harus tetap bersabar, karena tidak semua orang di luaran sana senang melihatnya, dan abaikan saja semua anggapan yang kurang baik, ujar Endang Mulyana. Hal serupa juga disampaikan Sukartini. Ibunda Lesti Kejora juga mengaku tidak pernah mempersoalkan penampilan baru sang anak menantu, bahkan dirinya sangat mendukung setiap keputusan yang dilakukan Lesti dan Rizky Bilar. Menurut Sukartini, yang terpenting keduanya tetap memberikan perhatian dan selalu menjaga kesehatan sang putra yaitu Muhammad Leslar Al-Fati Bilar. Enggak apa-apa, mama selalu mendukung setiap keputusan dede dan suaminya, yang terpenting, mereka tetap memberikan perhatian dan selalu menjaga kesehatan putranya, ujar Sukartini. Sukartini juga mengaku senang melihat perhatian Lesti dan Rizky Bilar yang diberikan kepada sang putra selama ini. Dirinya juga berharap, semoga kebiasaan mulia kedua anaknya tersebut dalam menjaga baby L terus berlanjut tanpa mengenal batas waktu. Mama tidak mau ikut terlalu jauh membahas hal itu. Mama sudah senang melihat perhatian dede dan suaminya kepada putranya, semoga kebiasaan itu terus berlanjut tanpa mengenal batas waktu. Ujarnya sambil berharap. Artis Rizky Bilar memungkap perkembangan buah hatinya, Muhammad Leslar Al-Fati Bilar. Dia bilang sang anak tumbuh dengan sehat. Alhamdulillah sehat, sekarang sudah gemuk, kata Rizky Bilar, dikutip dari suara.com, tanggal 26 Mei tahun 2022. Rizky Bilar menjelaskan bahwa Muhammad Leslar Al-Fati Bilar sudah empasi. Padahal usianya belum menginjak 6 bulan. Yang seharusnya belum empasi, sudah makan, sudah pengen makan, tuturnya. Kalau untuk normalnya seharusnya si empasi 6 bulan, bukan 5 bulan. Tapi dia lihat orang makan itu mupeng banget asli. Kalau lihat orang makan pengen, imbunya lagi. Meskipun sempat mendapat kritik, Rizky Bilar tidak ambil pusing. Suami Lesti Kejora ini menegaskan sudah mengantongi izin dokter. Karena sebenarnya dianjurkan dokter juga. Dan dokter pun sudah memperbolehkan, ungkap Rizky Bilar. Dia menyebut tidak pernah asal ambil keputusan untuk masalah anak. Semuanya dilakukan setelah konsultasi dengan dokter. Kadang-kadang banyak orang berkomentar kosiel begini, seolah-olah anak kita belum mampu. Padahal kita selalu berkonsultasi ke dokter. Dan dokter pun memperbolehkan makanya kita melakukannya, jelas Rizky Bilar. Bahkan, tepatnya pada bulan Juli tahun 2022 nanti, Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan berangkat ke Tanah Suci Mekah dan tidak perlu menunggu antrian bertahun-tahun. Bahkan menurut Gus Miftah, rencananya mereka akan melangsungkan ibadah haji pada Juli tahun 2022 tahun ini. Kan tepat perkiraan kalau berangkat haji itu saya melihatnya, sekitar tanggal 1 Juli sampai tanggal 15 Juli, ungkap Gus Miftah. Menurutnya, ia memperkirakan waktu keberangkatan berdasarkan hari Raya Idul Adha di Mekah. Karenakan patokannya hari Raya Idul Adha sekitar tanggal 9, berartikan wukufnya tanggal 8, sehari sebelum Idul Adha, lanjutnya. Selain itu, Gus Miftah juga menegaskan jika dirinya kemungkinan akan berada di Tanah Suci bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora pada 1 sampai dengan tanggal 15 Juli tahun 2022. Maksimal sampai Arab Saudi kalau kita buat mepet itu seminggu sebelumnya dan selesai seminggu setelahnya, berarti perkiraan 1 sampai 15 Juli, kata Gus Miftah, dikutip dari potensi.com, tanggal 26 Mei tahun 2022. Berkaitan dengan keberangkatan Lesti dan Rizky Bilar ke Tanah Suci Mekah, disampaikan langsung oleh Gus Miftah beberapa waktu yang lalu. Bahkan Gus Miftah mengatakan bahwa yang mengumpulkan berkas persyaratan pemberangkatan haji baru Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Saya baru berusaha mengajak, kan kemarin saya bilang ada Raffi, ada Lesti, Rizky. Yang sudah kirim datanya baru Rizky Bilar sama Lesti, ujar Gus Miftah. Pada momen yang lain, Rizky Bilar membagikan fotonya bersama Abang L, dan tampak kece mengenakan kaus tanpa lengan. Rizky Bilar memamerkan lengannya yang atletis, dan berpenampilan kasual sambil mengenakan kacamata hitam. Tak ketinggalan keren, anaknya, baby L juga tak kalah keren dari bapaknya. Ia juga memakai kacamata hitam. Rizky Bilar berpose keren sambil menggendong bayi kecilnya. Pada captionnya, suami Lesti Kejora ini menuliskan caption yang menggelitik. Foto bareng adik paling bontot, tulisnya. Postingan ini langsung diserbu rekan sesama figur publik, Mereka menyorot perubahan gaya Rizky Bilar hingga memberikan pujian pada bayi Lesti. Iis Dahlia, gemas amat adeknya. Irwansyah, mohon maaf gantengan si bontot mas. Leor Dozan, bapak sama anak sama-sama keren ngin top markotop. Semoga sukses selalu dan semoga sehat selalu ya bro, semoga lo dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Giorgino Abraham, kak celananya robek kalau mau beli celana bisa cek di akun kami kak. Baru-baru ini Lesti Kejora diketahui mengajak Rizky Bilar untuk membawa sang putra Muhammad Leslar Al-Fati Bilar pergi untuk berwisata. Kaka, kapan kita bisa bawa abang L pergi berwisata? Pasti si abang senang kalau melihat berbagai permainan anak-anak di sana, ujar Lesti Kejora. Sekalian intermezu dulu sayang, apalagi jadwal kakakan sangat padat sekali dan full satu minggu, imbuhnya berharap, dikutip dari info All Artists, tanggal 26 Mei tahun 2022.